Kontestasi Pilpres 2024 kini semakin memanas. Kali ini berasal dari Partai Golkar. Ketua umumnya Erlangga Hartanto digoyang dari kursinya sebagai orang nomor satu di Partai Golkar. Goyangan ini dimulai oleh anggota Dewan Pakar Golkar Rituan Hiscam yang menyerukan adanya musyawarah nasional luar biasa sebagai cara untuk mengkudeta Erlangga. Bukan tanpa sebab Rituan bersuara, ia beralasan sejak Erlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu hingga kini belum ada tanda-tanda kemenangan Golkar. Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalib oleh partai lain. Selama ini para pengurus partai terkesan diam dan tidak memberikan sinyal terkait sikap dan pilihan Golkar pada 2024 mendatang. Misalnya survei Lembaga Survei Indonesia LSI sepanjang 1 hingga 8 Juli 2023, Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan elektabilitas survei 6,0% yang disalib oleh PKS dan Gerindra. Senada dengan Rituan, politisi senior partai Golkar Yoris Raweyai mendukung partai berlambang pohon beringin itu segera menggelar Munaslub. Menurut Yoris, dengan digelarnya Munaslub bisa menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak kembali elektabilitas Golkar yang melorot jelang pemilu 2024. Bahkan momentum untuk menghalat Munaslub dinilai sangat tepat dan sekaligus bisa mengevaluasi kinerja Erlangga Hertanto sebagai ketua umum yang elektabilitasnya tidak kunjung terdongkrak. Mantan korbit Polhukam DPP partai Golkar itu menilai menggelar Munaslub jauh lebih bermanfaat dibandingkan mempertahankan Erlangga sebagai ketum. Pihak-pihak yang menolak perhelatan Munaslub dinilainya merupakan yang senang partai Golkar gagal dibawa kepemimpinan Erlangga. Erlangga sampai ini hari yang tinggal 8 bulan lagi pesta demokrasi ini berlangsung 2024 Februari itu hanya tidak sampai 2 persen kalau tidak salah, 3 persen sekitar. Nah ini sesuatu yang memprihatinkan. Itu menunjukkan bahwa ada indikator-indikator apalagi kita lihat survei sampai terakhir ini. Yang tadinya itu kan kami PDIP nomor 1, Golkar nomor 2 beririsan dengan Gerindra, kemudian itu saling entah Gerindra di atas, Golkar di bawah. Tapi survei terakhir bulan Mei yang lalu, itu kan Golkar sudah disalip oleh Nasdem, sudah berada di urutan keempat. Walaupun prosentasinya tidak signifikan, tetapi secara psikologis itu perlu dievaluasi, dikaji kembali, di mana staknya. Nah kita lihat bahwa MUNA sudah mencalonkan Erlangga menjadi calon presiden, kemudian partai sudah membentuk koalisi. Proses konsolidasi yang dibangun partai di era kemimpinan Erlangga sampai sekarang ini kan tidak mampu untuk menunjukkan satu elektabilitas. Tetapi sampai sekarang ini yang tinggal 8 bulan saja, ternyata dari hasil semua survei ini kan mengalami penurunan. Nah dilakukanlah kajian di internal, kemudian ada suara-suara miring, ada apa sih sebetulnya. Dan tidak ada alternatif kalau kita mau berbicara untuk menguber ketertinggalan dalam kurun waktu 8 bulan ini, tidak ada alternatif lain. Harus ada breakthrough, harus ada perubahan yang kita harus berpikir secara baik. Mekanisme formalnya adalah MUNA Sloop. Ya kan, tetapi MUNA Sloop bukan satu-satunya cara. Kan kita melihat bahwa ini mungkin mesinnya bagus. Cuma yang mengembudikan ini yang mungkin perlu terjadi perubahan. Kemudian apalagi sekarang itu berbagai macam muncul isu-isu kasus-kasus dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!